Terima kasih. Mungkin dari si Anggini merasa bahwa kapan sih akhirnya saya mendapatkan gelar pendekar ini. Tapi pada akhirnya Dewa Tuak bilang ke Anggini bahwa kalau misalkan kamu bantu Wiro untuk memenuhi misinya dari Sinto Gendeng, maka kalau kamu berhasil, kamu jadi pendekar. Ketika dia mendengar kata pendekar itu, dia langsung tanpa babi ibu nyamperin Wiro gitu. Walaupun sebenarnya Wiro merasanya, saya gak butuh bantuan gitu. Yang pasti dia pendekar dari golongan putih, golongan baik, pendekar perempuan. Yang cukup misterius kalau di film ini ya, di film Wiro Sablang ini. Kalau untuk karakternya yang saya bisa ceritakan ya, seperti pendekar kebanyakan pastinya pemberani. Karena dia golongan putih pasti membela kebenaran dan kemunculannya selalu tiba-tiba dan selalu diikuti dengan angin yang sangat kencang dan wangi yang sangat, yang harum semerbak selalu ketika dia muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pinto Gendeng adalah seorang guru dari Wiro Sablang. Dia guru yang sangat sakti, yang tinggal di Gunung Gede. Lalu dia mewarisi kapak 212 dengan batu hitam. Dia juga seorang guru yang merawat Wiro Sablang sejak Wiro ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kita sebagai aktor gitu ya, bukan hanya sisi acting aja, which is sebenarnya aku paling takut soal itu. Tapi juga dari sisi persiapan secara fisik gitu. Kita jadi pendekar gitu. Dan ada latihannya, ada koreografinya. Dan di masa-masa itu bukan hanya, kayak istilahnya persiapan untuk ujian, tapi juga karena film itu adalah teamwork, jadi jadi bonding banget dengan klu dan cast-nya. Dan itu yang paling penting sih, merasa nyaman satu sama lain, mengetahui, apa namanya, pribadinya masing-masing dan bagaimana caranya bekerja sama terbaik gitu loh. Saya gak punya basic bela diri sebelumnya, dan gak pernah terlibat dalam film action sebelumnya. Jadi bener-bener pertama kali untuk belajar pencaksilat dan untuk action gitu. Dari awal saya disuruh ikut, udah harus ikut gitu. Kang Yayan juga bilang ada baiknya ya ikut dari awal banget gitu. Dari ketika cast yang lain belum terkumpul semua, saya udah disuruh latihan. Aku sedikit mengalami kesulitan dalam mengubah bentuk yang aku dari dulunya atlet taekwondo terus ke atlet silat. Soalnya taekwondo kan cuma kaki aja, dan stepping aja kan. Nah sedangkan silat kan main semua, ada pukulan, ada tendangan, sedangkan taekwondo cuma di tendangan. Susah buat merubah kebiasaan yang sehari-hari aku latihan tuh bisa sampai 2-4 kali, terus disuruh merubah twist ke silat. Itu menurut aku agak susah. Aku kan pake prostetik, dan itu memakan waktu 8 jam. Jadi kalau aku syuting pagi, aku harus bangun di pukul tengah 1, tengah 2 gitu kan. Kalau misalnya harus on set itu jam 8 atau jam 9. Nah itu sudah pernah dicoba, dan memang sudah diberitahu prostetik itu akan memakan waktu sekian, sekian, sekian. Baju itu memang berat sekali, walaupun indah sekali, tapi berat sekali. 10 kilo, saya tanya sih waktu yang desain kan teksaferi, waktu itu kita pertama kali fitting, belum jadi. Ketika udah full pie, saya bilang, ini kok lumayan berat ya, berapa ya beratnya? 10 kilo katanya. Saksikan, Wiro Sableng, pada tanggal 30 Agustus 2018. Siap Sableng. Saksikan, Wiro Sableng, pada tanggal 30 Agustus 2018.